Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Masyarakat Disa Waifal Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate malam Kondisi Lapangan utama Jakarta International Stadium Nah seperti biasa kita akan melihat dari area Jalan RE Marta Dinata Atau area utara ya dan timurnya Jakarta International Stadium Jadi untuk di area bawah kita bisa melihat Untuk penerangannya sangat minim ya Di Jalan RE Marta Dinata ini Jadi hanya terlihat Yang terang adalah Lampu pagar proyek Tall Harbor 2 Dan ini kondisinya Di malam hari area Sekitaran luar Jakarta International Stadium Jadi video ini diambil pada hari Selasa malam Tanggal 28 Mei Tahun 2024 Atau lebih tepatnya Dua hari Menjelang Pertandingan Atau event Yang diselenggarakan Di Jakarta International Stadium Jadi Disini akan dipakai Pada tanggal 30 Mei Dan 2 Juni Tahun 2024 Yaitu ada Persija Jakarta Dan PSIS Semarang Dan sedangkan dari Malaysia Ada Sabah FC Dan Selangor FC Dan ini kondisi area fasad Jakarta International Stadium Yang jika di malam hari Menyalah Jadi fasad ini bisa Menyalah dan mengelilingi area Jakarta International Stadium Nah terlihat Untuk di area Retractable roof Sedang ada Pengerjaan ya Sepertinya Dikarenakan Kita bisa melihat Dari kejauhan Untuk papan skor Atau Skorboarding ya Sedang Yang diaktifkan Dan terlihat juga Untuk lampu tribun Sedang menyala Jadi ini kemungkinan Persiapan-persiapan Tim broadcast ya Dari Kru TV Yang sedang Mengerjakan Sesuatu Yang akan diperlukan Pada Hari Kemis ya Tanggal 30 Mei Dan Tanggal 2 Juni Tahun 2024 Atau Lebih tepatnya Hari Minggu Dan ini Kondisi Di area Atap Atau Di area Lapang utama Jakarta International Stadium Nah terlihat juga Untuk Led perimeter Sedang Dinyalakan Kemungkinan Ini Sedang Di Tes kembali Ya Fungsi-fungsi Dari Light perimeter Papan skor Dan lain-lain Agar nantinya Ketika Dipakai Tidak ada Kendala Atau tidak ada Masalah Ya Nah ini Kondisi Di area Tribun Barat Dayak Terlihat Di area Atasnya Terdapat Papan skor Skor Boarding Ya Yang Sangat Lebar Jadi Ada di Barat Dayak Dan di Zona Timur Laut Jadi Upaya-upaya Terus Dilakukan Untuk Mempersiapkan Pertandingan Atau Turnamen Yang akan Diselenggarakan Di Jakarta International Stadium Nah Gimana Untuk Kawan-kawan Semua Sudah Pada Beli Tiketnya Untuk Menonton Di Jakarta International Stadium Silahkan Yang Belum Beli Dibeli Ya Jika Yang Tim Kesayangan Sedang Bertanding Dan Ini Kondisi Di Area Zona Selatan Kita Bisa Melihat Untuk Led Perimeternya Sedang Di Aktifkan Atau Sedang Dinyalakan Jadi Yang Belum Beli Tiket Masih Ada Waktu Sampai Tanggal Kemungkinan Sampai Tanggal 29 Atau Satu Hari Jelang Pertandingan Atau Event Ataupun Kemungkinan Di Hari Berikutnya Kita Harus Bisa Ngecek Terus Di Area Di Aplikasi Aplikasi Tertentu Nah Ini Untuk Area Atap Retractable roof Atau Membran SV Jadi Area Bisa Tembus Pandang Atau Tembus Cahaya Nah Ini Hanya Lampu Tribun Yang Dinyalakan Sekali Lagi Ini Hanya Lampu Tribun Yang Dinyalakan Untuk Lampu Lampu Utama Sedang Di Non Aktifkan Jika Lampu 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 Dinyalakan Maka Terangnya Bisa Lebih Terang Dari Yang Sekarang Ini Atau Dari Video Sekarang Ini Kita Bisa Melihat Di Video Video Sebelumnya Ketika Lampu FOP Dinyalakan Maka Lapangan Terlihat Terang Sekali Dan Terlihat Dari Atas Untuk Pola Rumputnya Sudah Berbentuk Kotak Kotak Jadi Upaya Upaya Yang Terus Dilakukan Oleh Pihak Jakarta International Stadium Ini Sudah Atau Membuahkan Hasil Termasuk Perawatan Rumput Lapangan Utama Jakarta International Stadium Yang Baru Saja Sekitar Bulan Maret Diganti Nah Ini Kondisi Di Depan Bench Pemain Oke Segini Dulu video Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menonton Terima 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 Terima